Shalom, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriyah. Bacaan Injil hari ini, Lukas bab 17 ayat 20-25, perihal kedatangan Kerajaan Allah, menuturkan bahwa Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriyah. Maka, orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau, lihat, ia ada di sana. Kerajaan Allah adalah suatu realita yang tidak kasat mata, tetapi, menurut Tuhan Yesus, Kerajaan itu ada di antara kita. Bagaimana kita dapat masuk dan tinggal di dalamnya? Bagaimana kita dapat menjadi warganya? Karena Kerajaan Allah itu sesuatu yang rohani, maka kita harus hidup di dalam roh, atau hidup kita harus selalu dikendalikan oleh roh. roh yang arif dan kudus, roh kebijaksanaan. Kalau roh kebijaksanaan sungguh tinggal di dalam hati kita, dan mengarahkan hidup kita, pastilah perilaku kita akan selaras dengan hukum Kerajaan Allah, dan kita dianggap pantas masuk ke dalamnya. Kita pun akan dikasihi oleh Allah, sebab Allah mengasihi orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Apakah perilaku kita selama ini dibimbing oleh roh kebijaksanaan? Marilah berdoa, Tuhan, berilah aku roh kebijaksanaan yang akan selalu menuntun langkah hidupku, agar aku selalu dapat memilih jalan yang baik dan lurus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton!